Halo semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru. Judulnya adalah Curse Mansion. Ya, gue baru tau game ini tuh waktu gue dateng ke IGDX kemarin. Dan ternyata ini game buatan Indonesia ya. Nggak nyangka gue. Dari Bandung, tempatnya studio-nya. Namanya Dragon Emperor alias Kaisar Naga. Ya, gue kemarin itu sempet dateng ke booth-nya si Nuwon ya, kalau nggak salah. Sorry kalau lupa. Ya, disitu dia ada mamerin game-nya ini. Dan ya, gue nimbrung aja disitu. Ngedengerin apa yang dijelasin aja sih. Ngedengerin kalau ini game top-down horror. Yang mana itu biasanya gue sebutnya itu game-game yang dibuat dengan menggunakan RPG Maker. Ya, kayak game-game Raccoon, To The Moon. Terus kemarin juga ada yang bilang kayak course party. Gue sih nggak pernah main course party ya. Karena ya dari dulu gue sebenernya nggak terlalu suka sama game-game yang tipenya kayak gini. Tapi setelah gue mainin beberapa game, gue jadi suka dan ya, apa salahnya. Gue coba game ini. Siapa tau bisa ke-hook juga sama game ini. Dan kata orangnya itu game ini memiliki sistem yang agak unik. Jadi kalau kita mainin ulang itu, kita nggak bakalan ngerasa kalau ini tuh game yang sama gitu lah pokoknya. Gue lupa-lupa inget tepatnya kayak gimana kata-katanya. Tapi kalau gue baca itu, one of the most unique features of course mansion is its use of randomized event. Nah ini, yang makanya tuh pengalamannya akan berbeda tiap kali kita coba bermain ulang lagi ya. Dan juga mereka menawarkan ending-ending yang berbeda dan juga dialog yang bercabang sepertinya ya. Ya, kemarin itu gue nggak terlalu banyak ngedengerin penjelasannya. Dan juga nggak terlalu banyak ngeliatin gameplaynya. Soalnya udah kebiasaan gue kalau gue tertarik sama gamenya, itu gue nggak mau terlalu banyak dapet informasi masuk gitu loh. Jadi gue pengen ngerasain sendiri gamenya tuh kayak gimana. Kayaknya gue pulang dari IGDX itu langsung gue beli gamenya di Steam. Kali ini gue mainnya di Steam. Dengan harga itu Rp60.000an ya kalau nggak salah. Sayang banget sih nggak dapet harga diskonnya. Soalnya dia baru selesai diskon itu September lalu. Sedangkan gue baru belinya di Oktober kan ya. Ya, gue baru tau banget game ini. Jadi kalau gue liat dari yang kemarin ditunjukin itu. Ya, sepertinya menarik sih. Makanya langsung cobain aja kali ya. Kita langsung masuk aja ke gamenya lah. Yuk. Ya, pas pertama kali gue masuk ke gamenya ini. Gue kaget soalnya lagunya agak-agak mirip ibu kita kartini gitu. Terus juga pas pertama kali masuk ke gamenya ini. Dia tuh Windowsnya kecil banget. Kecil banget gitu. Sampai akhirnya kan gue kayak ini segini nih. Kecil banget kan? Aslinya segini. Dan kalau main segini sih baru nggak pecah ya. Tapi kalau kayak gini kasian juga. Jadi mendingan gue fullscreen aja ya. Emang agak-agak pixelated karena pecah gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Game-nya juga game pixel art kan. Dan gue juga baru baca kalau ini ada subtitle-nya ya. Cursed Mansion Confined Within Time and Space. Cursed Mansion. Apa? Mansion terkutuk. Terbatas oleh ruang dan waktu ya. Gue nggak tau tuh maksudnya apa. Kita cek setting dulu. Oh ini gue fullscreen semua ya. Hmm. BGS tuh apa ya? Background sound? Ambience kah? Background sound? BGM-nya gue kecilin dulu. MI gue nggak tau. SFX nggak apa-apa. Credits. License. License. Boleh liat. Oh ya game ini. Gue belum ngejelasin di depan ya. Game ini tuh udah. Release demo-nya tuh lama banget ya. Dari tahun 2018 kalau nggak salah. Dan ini mungkin 2015. Pengembangannya kali ya. Dan dia baru aja. Release fullnya itu di tahun ini. Tahun 2023. Di Maret tepat ya. Kita continue sih harusnya belum ya. Tuh. Soalnya gue belum main. Gallery. Kita langsung enter aja ya. Ada yang gue lupa nggak ya? Mau ngejelasin apa. Kayaknya nggak ada. Udah. Enter. Oke. Ini berarti gue pertama kali ya main RPG horror. Kayaknya. Oh. Baru gue mau baca. Is it curse? Oke. Kita harus keluar. Oh dia jalanan pake arrow. Sama kalau mau interact itu pake Z. Oh ini. Ya pertama kali gue liat karakter ceweknya ini sih. Ya cukup oke sih. Cuman tipikal apa ya. Painting-painting yang biasa gitu sih sayangnya. Grand piano. Tapi itu nggak ngeluarin suara apapun ketika aku pencet. Itu tutsnya. Apakah rusak? Oh ada energy bar. Oke. Apa nih? Perintah gue nanti deh. Gue pengen ngecek yang tanda tanya dulu. Ada peralatan makan. Apa mereka melakukan party disini? Ada pecahan-pecahan gelas juga ya. Oke. Ya banyak kursi yang ngeblok jalan kita juga. Ada armor. Apa namanya tombaknya kelihatannya tajam. Oke. Kita nggak bisa ke sana ya? Kita harus ke tanda perintah ini. Apa nih? Get out. Oke. Duh. Duh. Hilang ya? Oh ini ada. Apa nih? Kamu nggak apa-apa? Apa dia baik-baik aja ya? Ini orang atau patung? It's too late for her. Ada yang jatuh seperti ya. Eh apa tuh orang ya? Oh ini. Broken sandalier. Pasti jatuh dari atap. Eh langit-langit. Apa yang terjadi ya disini? Overturned furniture. Ini nih. Oh my gosh. Apa tuh? Terlalu banyak darah di lantai ini. Ya tapi ini orang atau? Aku harus tinggalin. Oke. Kita tinggalkan dia sendiri. Overturned chair. Chair. Oke. Oh. Lah. Si baju jirahnya yang ikutin kita. Sorry gue megang hidung. Soalnya. Berapa kali gue suka mimisan di belakangan. Makanya gue mesti hati-hati. Takutnya. Pas lagi main malah netes lagi. Beneran netes darah. Main horror malah itu. Apa yang terjadi disini? Oh iya. Gue pengen ngomong kan tadi gue lupa. Apa? Bentar-bentar. Semua orang disini udah meninggal. Aduh. Gawat banget. Wow. Dan ini super gelap ya. Ini matanya kecolok lah. This one is already dead. Emang semuanya gak meninggal apa? Ini kita pesta mayat ya disini. Biasanya itu kalau game-game yang pake RPG maker gini. Gue harus. Eh. Oh gerak nih. Bentar. Si baju jirah. Oh masih. Berarti kita harus kesitu ya. Biasanya itu kalau game-game yang kayak gini. Gue musti ngecek semuanya sih. Apapun yang bisa dicek. Tapi ini sayang ya. Apa yang bisa dicek tuh gak ada indikator ya gitu. Yang ini. Kirain masih hidup. Soalnya matanya masih kebuka gitu. Tapi kan. Mayat juga masih bisa buka mata ya. Oh. Eh. Enter. Oke. Aku harus keluar. Aku harus keluar dari sini. Aku. Aku harus keluar. Gak bisa dicek lagi apa. Ya sudah lah. Ya kenapa gue pengen mainin game ini. Tadi gue pengen ngomong gitu. Soalnya. Ini kan bulan Oktober ya. Harusnya kan Oktober itu. Sesuatu yang horror-horror kan. Jadi. Makanya gue tertarik untuk nyoba mainin game ini. Dan. Uploadnya di. Ya deket-deket. Halloween sih harusnya. Soalnya gue masih banyak. Banget video yang belum gue upload. Sehari sekali aja. Masih tetap. Banyak stoknya. Oh. Tiba-tiba langsung keluar gitu. Jadi menarik sih kalau. Main game horror di bulan Oktober ya. Nanti dia gue cari-cari game horror lain yang seru juga. Siapa tau gue tahun depan. Masih bisa mainin game horror full. Satu bulan di bulan Oktober kan. Kamu seharusnya gak tidur disini. Oh. Dia ngimpi ya. Sorry. Ayo dikit lagi. Kita bisa ngelakuin ya. Jadi dia. Kayak lagi ngurusin tempat ini ya. Kalau aja aku gak ngambil jalan pintas itu. Beberapa jam sebelumnya. Oke. Nah ini harusnya nih. Waktu gue main Rakuen kan. Gue sempet komplain kan ya. Kalau dia rasionya tuh masih. Kotak ya. Masih. 3 banding 4 ya. Gue gak salah. Tapi disini dia udah widescreen. Jadi. Menurut gue sih. Game-game RPG maker. Yang widescreen tuh. Masih. Lebih bisa gue terima loh. Dibanding yang. Kayak ngotak-ngotak gitu. Gue kurang depan. Makanya gue gak main. Cos party kali ya. Karena itu juga. Ya. Kita lanjutin aja. Oh no. Ini udah mulai hujan. Gue harus balik ke rumah secepatnya. Oke. Kita balik ke rumah. Rumahnya tinggal di mansion kah? Oke. Hampir aja. Apa yang harus aku lakukan? Panik-panik. Gue harus keluar dari hutan secepatnya. Disini tertulis. Jalan pintas. Oke. Aku juga gak punya waktu banyak sih. Jalan yang juga udah di blok. Dan mau terbalik itu. Makan banyak waktu. Ya. Kita cobain aja ya. Kayaknya juga gak apa-apa deh. Laut sini. Oh jadi karena itu ya. Aduh. Jalan yang makin lebat lagi. Dan aku gak tau sekarang aku dimana. Jangan pernah pergi ke jalan yang kamu gak kenal deh. Meskipun lagi buru-buru. Pelajaran buat hari ini. Gede juga ya. There's a big mansion here. Mansionnya gede banget. Beruntung. Mungkin aku bisa naduh sebentar di dalam. Itu adalah awal yang buruk. Permisi. Ada orang disini. Suara apa tuh? Press X atau escape to open your inventory. Inventory. Ada diary. Ada browser. Browser apa nih? Kok gue baru liat? Oh. Game control. Oh iya. Gue naruh facecam di sebelah situ. Mudah-mudahan gak ganggu sih. Move interact. Blah-blah-blah. Nanti dah belajar ya. Kita files. Files belum ada. Setting. Eh. Salah gue. Salah. Files my diary. Backnya apa sih? X. Setting. Entry. Combine. Oke. Kita bisa combine bareng. Gak tau buat apa. Nah. Pintu di kunci. Oh itu pintu keluar ya. Nah. Pintu di kunci juga. Oh. Ya makanya kalau misalkan. Atas yang dari pintu keluar. Continuity-nya kacau. Gak mungkin sih. Ini apa nih? Kunci. Oke. Yang pasti sih bukan kunci buat ini ya. Pintu ke kunci. Kita coba buka. Ternyata bisa. Oh. Oh berubah jadi tempat ini ya. Tempat lama gitu ya. Oke oke. Kemana mereka pergi? Mereka sih apa? Aku tau ini bukan attitude yang baik ya. Untuk masuk diem-diem langsung ke dalam mansion seseorang. Tapi kita coba cari tau. Siapa tau ada orang yang bisa nolong aku disini. Tempat ini berantakan ya. Ada yang jatuh dan ngeblok jalannya. Aku gak bisa pindahin karena terlalu berat buat aku. Oke. Itu pasti nanti ada sesuatu kesitu sih. Save. Oke. Save-nya kan sistem diary gitu ya. Tadi gue pencet escape gak bisa dah. Oh ini move. Nanti-nanti. Ada block. Eh block lagi. Apa? Kota kayu gitu yang ngeblok tangganya. Aku gak bisa ngecek apapun yang ada di atas. Oh berarti kita emang kesitu ya. Apa nih? Ada banyak kertas-kertasan disini. Dan agak berdebu. Sepertinya tempat ini udah ditinggalkan cukup lama ya. Buat apa duduk? Ya gue salah kah? Oh enggak enggak enggak. Energy bar-nya buat apa ya? Oh my gosh. Padahal kita juga gak bisa lari ya. Petir itu suaranya kenceng banget. Eh apa? Suaranya deket banget. Dan sepertinya hujannya semakin lebat. Siapa disana? Gue gak ngeliat lagi pintu yang mana tadi. Tanaman apa nih? Aku gak pernah liat sebelumnya. Bentar. Oh ini baju zirah yang itu ya? Kenapa dia disini ya? Oke. Ada dua pintu. Gue coba dari sini. Eh kebuka lagi. Bentar-bentar. Bentar-bentar. Oh ini kekunci. Coba buka. Oke. Ini yang kebuka. Anti-bottle. Botol apa nih? Fas biru dengan bunga kuning. Sepertinya masih hidup nih tanaman. Kasur berdebu dan juga baunya menyengat banget. Apek. Eh gue lupa. Ini ada buket flower yang udah mati. Popis. Itu bunga ya? Bunga popis itu apa? Ada lemari tua. Ke kunci aku gak bisa buka. Coba buka. Gak cocok. Ini kasur. Oh tadi udah. Ini kacanya pecah. Wow. Ada. Itu. Steam Achievement ya? Kerekam sih kalau Steam Achievement. Kalau Xbox biasanya enggak. Let's be careful around it. Hati-hati di sekitar situ. Iya rumah ini sih. Sepertinya udah ditinggalkan cukup lama sih. Tapi apa ya? Perasaan aneh ini. Nah tiba-tiba fasnya pecah. Apa tuh? Kunci. Kunci bener. Kunci apakah itu? Kita coba buka ini. Eh. Dia sistemnya kalau ada barang baru. Digeser. Oh ini foyer. Ini room. Room berarti sebelah dong. Kita buka room. Sep. Pick up. Oh. Oh kayaknya buat itu deh. Meja ini berantakan. Aku enggak mau nyentuh apapun yang ada di sini. Di. Apa? Kunci ya. Dan sepertinya enggak ada sesuatu yang berharga di sini. Kok dia bisa tahu? Aku enggak bakalan tidur di sini. Ada bantal dekat kasur ini. Dan sangat berdebu. Rak penuh dengan buku tebal. Dari judulnya sih mereka mungkin novel. Novel apakah? Novel-novel hantu kah? Oke. Sesuatu ada di atas sana. Berarti pakai ini. Animasinya lucu juga. Key lagi. Oke. Punci apa itu? Unknown. Unknown key. Kita coba-coba aja ya. Berarti lemari sih harusnya. Nah benar. Ada skeleton. Is that human skeleton? Apa itu? Kerangka manusia? Langsung kabur dia. Ada apa sama rumah ini sebenarnya? Mulai kerasa dingin ya. Mungkin aku bisa nyari beberapa pakaian lama kali ya di sini. Kayaknya dia jalan sendiri. Wah tiba-tiba kosong gitu. Yang terjadi sama ruangan ini. Dan udah gak berdebu lagi. Apakah seseorang membersihkannya? Pasti ada sesuatu di sini. Map ternyata. Kita cek dulu. Oke. Feuer. Dining room. Big room. Storage ballroom. Library. Kitchen. Storage. Laundry. Bathroom. WC. Water closet. Itu baru lantai 1. Kita save. Oke. Ini udah pada rapi semua ya. Jam kakek. Dan itu katanya jam 6. Jam 6 tapi kalau di sini dia kayak jam 11 ya ini. Ya kan jarumnya begitu soalnya. Jam 10 atau jam 11 gitu. Parti ya tiket. Respect orang-orang dengan berpakaian yang proper. Terus tamu harus bawa ini surat undangannya. Udah itu doang. Semakin dingin aku harus ganti pakaiannya. Oh no no no. Gue pengen coba ke. Pengen coba explore dulu sih gue. Dining room. Nggak bisa dibuka. Nggak terkunci rapat. Dan aku juga nggak lihat lubang kuncinya sih. Waduh ketawa. Harus kemana ya. Oh itu ada. Kayak ada bayangan kesana. Bentar bentar bentar. Gue bingung nih. Itu juga ada bayangan. Mulai dari mana dulu ya. Eh. Oh gue baru nyadar. Energi gue berkurang. Night armor. Oke. Dia nggak bisa pake ini aja nih. Haha. Bakalan menakutkan sih. Kalau dia mulai bergerak. Oh iya. Dan ini gelap banget sih. Mati nggak ya gue? Kok begini? Nah. Kan ada lakban. Iya iya gue tau. Gue tau. Don't enter. Huh. Hah. Apa itu? Oh. Apakah gue harus kesana lagi? Wah kayaknya gue mati konyol nih gue. Bentar bentar. Gue penasaran. Oh emang nggak bisa. Oke oke. Oke. Berarti belum saatnya kemari ya. Ya mati dah gue. Berarti gue coba kemari. Mari. Siah. Lalu gelap aku nggak bisa lihat. Aku harus cari jalan keluar. Teren. Teren. Rain. Oke. Gue coba kemari deh. Ya. Ini ada ruangan sih. Gue ganti baju dulu. Ini kayak lemari. Aduh. Take it. Oke. Kita pakai. Kita ganti baju dulu. Nah. Oke. Harusnya sih. Aman ya. Wih. Bisa ngaca. Kayak apa nih. Sepertinya diary. Hari ini dia memberikan aku hadiah. Music box. Dia suka bikin. Music box. Dan dia memberikan aku satu. Sepertinya bakalan dimulai secepatnya. Dan. Apa yang harus aku. Sebagai hadiah. Apa tuh. Empty. Empty. Use it. Buat apa towel. Eh. Pencet gue. Buat apa. Cuma duduk di kasur doang. Oh ini yang tadi buka. Apa. Buka bunyi. Ada kunci di dalamnya. Oke. Kita ketemu kunci. Jangan-jangan buat ini. Gak bisa. Ini logo ada. Lihat pakaian pink itu. Kayaknya menarik tuh. Ini. Kita coba buka. Apa nih. Lukisan party. Oh. Oke. Ada kunci di dalamnya. Gua pengen cek dulu yang ini. Ini kunci. Waduh. Mikey. Oh. Oh wow. Bentar. Ini. Oh berarti emang bener lah. Kemari. Eh. Kayaknya gue liat sesuatu tadi. Gelas kabinet. Lemari kaca. Dan punya beberapa boneka. Di dalamnya. Terjajar rapi. Dan kayaknya aku gak bisa buka deh. Nah itu dia tuh. Uh. Nah sorry 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 sorry. Mati dong gue. Kenapa tuh bocil. Baik baik dong. Gak ada apapun di dalam. Masih hujan. Dan aku harap. Segera berhenti. Beberapa halamannya udah di orat-oret. Corat-corat. Oke. By the way gue baru nyadar deh. Eh. Ini bocah udah gak ada lagi. Coba ntar gue ambil. Gue baru nyadar kalau gak ada BGM ya. Oh. Dia baru muncul kalau misalkan ini. Pura koin. Tapi aku gak punya. Oke. Berarti nanti ada. Quest itu ya. Ini. Seat. Oh ada pilihan seat sama lay down. Coba lay down. Yes. Kemana kah kita? Apakah akan hari. Eh ke hari selanjutnya. And the soul never woke up again. Arohanya gak bang? Yah. Yah jauh banget lagi gue. Wah. Wah. Oke. Lesson learned ya. Kita gak bisa tidur di dalam sini. Soalnya. Bakalan. Langsung. Mati. Ruangan siapa kayak ini. Tapi kita gak bisa buka. Gila sih ini gelap banget sih. Asli. Oh. Tempatnya luas banget ya. Hmm. Gue save dulu deh. Gue coba kemari. Oke. Hmm. Nah itu tuh. Ada kursi. Aneh banget ya. Buat apa? Painting of a woman. Dia terlihat sedih. Oh. Jatuh. Apa namanya? Apa namanya? Damai ya. Kalau ngeliat. Lilin. Oh ini. Uh. Ada baju juga. Oke. Coba kita bersihin. Ada surat yang belum selesai dan drawernya gede kunci. Gue sih gak punya kunci apa-apun nih buat itu ya. Coba kita buka amplopnya. Oke. Kita cek dulu amplopnya. Eh amplop. Surat. Ah. Oh gak bisa dibaca. Red. Oh iya. Ada ini. Ada yang merah loh. Oh. Ini. Mirip kayak ini. Pakaiannya JKT48. Flamenco ya. Kalau gak salah ya. Bisa di remove. Oh. Baru nyadar gue. Pake biru aja deh. Ini. Kita gak punya kunci lain ya. Oke. Oke. Mungkin belum saatnya sih. Mungkin belum saatnya sih. Mungkin kunci. Old painting lagi. Terlalu gelap untuk melihat. Bentar. Apa tuh? Rusty knife. Oh. Bisa berkaret. Kita sini dulu. Oh gak bisa. Berarti satu-satunya jalan. Ke atas itu. Atau enggak ke atas itu ya. Oh. Di sebelah kanan sih suaranya. Apa itu? Jejak kaki berdarah. Apa yang salah dengan rumah ini? Aku harus keluar dari tempat ini. Aduh. Pintunya masih di kunci. Apa yang harus aku lakukan? Pasti ada jalan keluar. Oke. Tadi gue pengen ngecek. Map. Dining room. Kalau naik. Oh iya gak bisa ya. Semuanya terhubung dari dining room. Eh. Foyer bisa. Gue belum save nih. Kita minta save dulu. Kita dapet sesuatu. Knife lagi. Oh. Ada roh. Ngerasukin kita. Oh. Oh no no no. Oh. Wow. Hmm. Gue bingung banget nih. Mau lihat mana ya gue? Oh ini kan gak bisa ya. Hmm. Oh banyak banget ya jalan ya. Situ. 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 Ini udah 40 menit. Hmm. Udah kemari belum sih? Lupa gue. Udah ya tadi ya. Apa tuh? Oh. Hidden underneath the bed. Tersembunyi di bawah kasur apa ya? Ada apa di bawah kasur? Oke. Ini ada. Kita dapet paper. Combine ini apa aja? Jangan. Trauma. Trauma. Wah ada apa nih? Piece of eight. Nama-nama list pen... Apa yang datang ya? Mungkin ini yang aku temuin sebelumnya. Oke. Tapi gue tinggalin disini. Yaudah. Apa itu? This one. Cah. Game over nih kayaknya. Cantik. Oh enggak. Gue pikir game over. Nah kita kemari. Atau enggak ke... Selesai nantai bawah dulu lah kayaknya. Oke. Ini gue enggak tahu gelap banget sumpah. Enggak bisa lihat. Sampai kapan? Ada yang bilang go away ya? Oh. Jadi. Jangan kemari dulu. Oke oke. Thank you loh. Berarti lantai satu udah beres kali ya. Jadi gue save dulu. Dan... Ya itu dia permainan pertama gue di game. Curse Mansion. Confined within time and space. Judul panjang ya. Tapi gue nyebutnya Curse Mansion aja ya. Dan ya gamenya menarik banget sih. Untuk di permainan pertama gue ini. Dimana kita tuh terjebak di salah satu mansion yang terkutuk ini kan. Dimana-mana ada darah. Terus juga berapa kali kita ketemu roh ya. Yang satu kan. Dia roh anak kecil ngejagain celengan. Yang mana pastinya kita harus nyari koin untuk masukin ke dalam situ. Terus juga yang kedua ada roh juga. Yang nanya dimana pisaunya. Tadi gue pikir tuh bakalan ditusuk langsung gitu. Ternyata enggak sih. Untungnya baik dia. Mudah-mudahan juga ngebantu nanti ke belakangnya. Terus yang satu yang gue pusingin sih ini. Path-nya itu banyak banget. Jadi jalannya bisa kemana-mana. Dan gue bingung mau kemana. Karena kita enggak tahu mau kemana gitu. Yang pasti kan kita tujuannya itu mencari jalan keluar ya. Alias kita bakal explore semua tempat sih harusnya. Dan kalau memang disitu berbahaya. Makanya kita mundur. Harusnya sih seperti itu. Cuman terlalu banyak aja. Untuk orang yang kayak gue tuh. Dikasih banyak pilihan tuh malah pusing. Jadi bingung gue mau pilih yang mana nih. Jalan yang mana dulu. Mudah-mudahan sih. Enggak mengganggu ritme cerita. Kalau gue salah pilih jalannya. Dan mudah-mudahan gue juga bisa. Enggak nyentuh ke main event dulu. Jadi gue bisa explore-explore dulu. Supaya bisa tahu apa aja yang bisa gue dapetin disitu. Terus untuk kekurangannya. Enggak tahu ya. Ini menurut gue terlalu gelap ya. Jadi enggak ada opsi untuk naikin brightness. Jadi ya agak membingungkan aja. Pas gue lihat kok. Cuman layar hitam doang gitu. Jadi bikin gue bingung. Apakah gue harus kesini atau enggak gitu. Harusnya sih bisa dinaikin sedikit gitu. Biar kelihatan. Kalau enggak. Ini nyeks sama tahu gue sih. Lalu. Di beberapa bagian tuh. Musiknya sepi banget. Enggak ada. Enggak ada ambient sound. Atau BGM-nya gitu loh. Scoring. Tipis-tipis tuh harus ada menurut gue. Soalnya. Kayak tadi tuh sempat sepi banget. Gue bingung untuk nanti gue. Kasihin musik lain atau enggak. Ya lihat nanti aja lah. Terus kekurangannya satu lagi. Sayang banget sih. Kenapa enggak. Rilis HD gitu loh. Biar semuanya kelihatan dengan jelas. Ya enggak apa-apa dibikin pixelated. Tapi ya pixelated yang HD gitu. Supaya. Masih enak dimainin. Soalnya kalau ini kan. Dia pixelated. Dengan. Skala yang kecil banget. Makanya kelihatannya lebih pecah lagi. Karena kita upscale paksa. Tapi ya. Overall tetep enak untuk dimainin. Tetep seru. Kita nyari-nyari jalan ya. Dan tadi ya gue pikir tuh. Kita bakalan. Apa ya. Mencari kematian. Ternyata enggak. Cuman salah satu rose-nya aja itu. Jangan tidur aja sih. Kalau enggak. Bakalan game over. Dan gue bakalan upload ini. Di deket-deket Halloween sih. Supaya. Viper lebih. Ngena aja. Dan. Doain aja. Mudah-mudahan. Oktober tahun depan. Gue bisa. Satu bulan tuh. Full main game horror sih. Pengen nyobain gue. Nanti gue bakalan ngelistin dulu. Game-game apa aja. Yang horror. Yang enak dimainin. Dan. Sebelumnya kan. Gue juga gak pernah nyobain. Corpse party kan. Mungkin gue akan mainin. Di bulan tersebut. Kita lihat aja nanti. Pokoknya thank you banget ya udah nonton. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax